Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka persiapan pemilu digelar di Aula Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten PPU Senin Pagi. Asisten satu Sekretariat Pemerintah Kabupaten PPU Sodikin mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan mitigasi terkait pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari nanti, di mana salah satu poinnya merencanakan pengamanan distribusi logistik ke setiap TPS di kecamatan. Selain itu, berkaca pada pelaksanaan pemilu tahun 2019, seluruh petugas dan pengawas di masing-masing wilayah diminta dapat menjaga kesehatan masing-masing. Kita tadi melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pemilu umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kemudian dari pemerintah, kemudian dari KPU, kemudian dari Bawaslu, termasuk dari Porkopimda, itu semuanya sudah siap dengan dilakukan mitigasi yang terkait dengan pemilu 2024 itu. Sehingga pada saat ini, kita konsentrasi untuk pelaksanaan distribusi logistik yang akan dilakukan pada tanggal 13 Februari, tempatnya besok. Karena memang di tahapan-tahapan itu, logistik itu harus tersampaikan kepada lokus TPS-nya, itu paling lambat, itu tanggal 13 Februari 2024. Kemudian harapan kita, kemudian mereview terkait dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya, yaitu agar para petugas itu agar dapat menjaga kesehatannya masing-masing. Ya, karena setelah tanggal 14, berarti tentu fisik yang sangat dibutuhkan. Ya, karena mungkin penghitungannya, kemudian pelaksanaannya, itu membutuhkan waktu konsentrasi sampai tahapan-tahapan pemilu sampai demikian itu selesai. Ya, jadi pada prinsipnya, KPU, Kemudian Bawaslu, Terpemerintah Daerah, kemudian termasuk teman-teman kita Forkopimda, itu siap untuk melaksanakan pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 gitu. Ya, mungkin itu. Pemerintah Daerah nanti mantau nggak Pak? Kayak biokanis kemarin. Untuk pemerintah daerah, itu semula, semula kan mau kita jadwalkan itu, untuk langsung memantau ke TPS masing-masing. Tapi dengan pertimbangan tertentu, jangan sampai nanti dianggap pemerintah itu ada intervensi, sehingga pantauan itu tidak kita laksanakan pada TPS tertentu. Nanti Pak PJ Bupati didampingin dengan beberapa staknya, nanti akan melakukan rapat koordinasi melalui Zoom Meeting, ya di dalam rangka untuk memantau perkembangan pasca pembangunan suara itu. Ya, mungkin itu ya. Ada kendala nggak Pak? Sementara tidak ada kendala, sementara tidak kendala. Cuma pantai-pantai kita memang jaga kesehatan masing-masing, ya. Dalam hal ini, dari Dinas Kesehatan itu juga mengulangkan payung-upaya, ya. Tentunya nanti akan membentuk tim ketika nanti ada terkait dengan kesehatan itu, langsung bisa kontak ke kesehatan itu. Oke, gitu ya. Pak, siapanku. Pak, siapanku. Pak, siapanku. Terima kasih.